Hai guys aku Talia dan video kali ini aku akan bikin tentang haul yang udah aku lakuin selama masa PSBB kemarin atau pas kita di rumah aja awalnya sih aku kayak Kak bakal bikin video ini tapi pasti kumpulin ternyata lumayan banyak karena sale kemarin tuh gila-gila banget jadi aku udah kumpulin semua belanjaan aku disini dan kita akan mulai buka satu-satu sekaligus aku juga akan swatch dan akan kasih impression ke kalian tentang produk-produk yang aku beli dan produk ini tuh semua hampir semua cuma satu box yang bukan lokal jadi ini hampir bisa dibilang 95% itu produk lokal dari yang aku beli jadi kita langsung mulai aja ke paket yang pertama di paket yang pertama ini dari SK itu kemarin banyak banget selenya tapi tuh yang aku tunggu-tunggu tuh sale dia di yang Radiant Cushion Blush Blush yang paling baru itu yang bentuknya kayak fashion gitu itu hampir nggak pernah sale tapi terus kemarin dia semua item itu 40% makanya aku beli nah terus aku tuh bingung banget kemarin jujur aku tuh pengen banget cobain juga shade yang Capri kalau nggak salah yang Capri tuh agak-agak peach orange gitu tapi itu tuh mirip banget sama blush aku yang dari BLP ini deh kayaknya jadi aku pilih warna lain soalnya nggak mau terlalu mirip-mirip banget yang aku pilih itu Shain yang Santorini Santorini itu yang lebih keping warnanya dan ini kayak gini packagingnya emang dari foto-foto orang tuh dia emang udah mungil banget sih kelihatan makanya aku nggak kaget pas buka paketnya emang ternyata mungil iya aku perasaan banget sih soalnya nge-review orang tadi pigmented banget banget dan katanya bener-bener apa ya eh warnanya langsung keluar dan tahan lama gitu ikau dibuka dia ada kacanya di dalamnya terus dapet juga pas kecilnya gini dan itu produknya oh iya sih dia pigmented banget dan dia teksturnya nggak secara aku kira oke dia bakal bener-bener kayak air tapi ini sih lebih kayak krim ya aku merasanya kayak bakal mau produk yang krim dan dia dia jadi pigmented banget sih dan ini udah cukup banget ya mau dipakai di pipi nih kayaknya kalau kalian mau pakai ini dikit-dikit dulu aja kayaknya bisa di build-up daripada kebanyakan dan yang ini aku kira di fotonya tuh Santori ini kayak ping muda banget ternyata nggak terlalu sih jadi kayak warnanya tuh lumayan-lumayan vibrant semua dia lagi di 40% jadi Rp90.000 terus udah gitu aku pakai kalau ada vouchernya influencer lagi jadi itu dapet lagi 10% off jadi aku bayar ini itu Rp90.000 udah pakai ongkir full reviewnya kayaknya aku bikin videonya deh sekarang aku mau compare dia sama yang BLT jadi ya nanti full reviewnya akan aku bikin di video yang review dia sekaligus aku compare sama BLT ya next itu ini aku beli dari filo keli filo keli itu merek lokal juga pastinya dan dia itu bikin kill off mask aku nggak pernah nyoba kill off masih hampir kayaknya ya deh kayaknya aku nggak pernah nyoba pil off sama sekali nah ini dia bikin jadi kemarin tukang rosan ini ramadhan spesial jadi bikin bandeling kayak gini yang semuanya tuh ada di sini jadi enam varian masker dia ada di sini semua terus dapet pouchnya gini lucu banget ini itu kemarin tuh 6 tuh harganya sekitar Rp120.000 dan ini dapet semua variannya aku dapet yang peach normal to dry skin terus juga lavender for sensitive skin ada juga ini yang vitamin C dan collagen for all skin type terus blueberry normal to oily sama tea tea oil for acne prone skin yang terakhir tuh oatmeal dan centella for all skin type aku belum pernah coba fill up master-master dari filo keli tapi emang reviewnya bagus-bagus banget dan udah banyak banget sih yang pake dan kayaknya suka banget di Instagram jadi aku nggak sabar banget buat nyobain ini next juga dari gombang jadi dari gombang ini tuh aku pesen cuma satu produk sih tapi boxnya lumayan gede nah ini tuh nah ini dia lucu banget kotaknya well obviously you have a good taste ini aku pesen eyelinernya banyak banget yang bilang eyelinernya itu bener-bener pigmented hitam dan tahan lama jadi kemarin itu dia lagi diskon 50% jadi airnya cuma setelah Rp40.000 dan free ongkir juga jadi lumayan banget aku langsung aku sih nggak sabar punya swatch eyelinernya karena eyeliner selama ini tuh yang seperti aku cuma dua emang aku jarang banget sih pakai eyeliner tapi kalau sekalinya pakai eyeliner pasti pingin yang paling bagus kan makanya ini tuh banyak yang bilang katanya bagus banget dan tahan lama banget makanya aku perasaran jadi simpel banget sih gombang aku selalu suka dia cuma event doang dan ini tulisannya ultra waterproof liquid eyeliner itu dia ujungnya dia lumayan tebel ternyata aku kira dia bakalan lebih tipis daripada ini ujungnya wow iya sih pekat banget warna hitamnya aku cuma sekali gambar ini aku coba lagi ya warna hitamnya hitam pekat banget tapi emang dia brushnya lumayan tebel kayaknya kalau mau bikin ngga tau sih aku belum coba nanti kalau misalnya kita bikin garis yang tipis-tipis kayak gimana nanti pas dia udah kering akan aku coba gesek gesek coba ya sekarang nah dia udah kering oh my god iya sih dia udah keringnya cepet banget dan dia sama sekali gak hilang kalau aku gesek kayak gini next ini dari artisan nah jadi artisan itu juga kemarin diskon gila-gilaan jadi kalau kamu ngepost di instastory satu foto gitu kamu akan dapet voucher buat belanja sale-nya ini dan satu itu jadi cuman kayak berapa belas ribu gitu padahal artisan kan lumayan ya harganya makanya aku gak pernah nyobain tapi semua review orang tuh selalu bilang pewe dan gak berasa dan ringan dan lain-lainnya makanya aku perasaan banget tapi aku tuh jarang juga sih pake bulu mata palsu makanya agak gak tegel gitu belinya kalau beli yang mahal-mahal nah kemarin tuh dia diskon kayak maksimal paling mahal tuh cuma dua kuribuan deh kalau gak salah ini aku beli lumayan banyak ini ini sama semua modelnya yang 1711 klasik dia itu natural banget sih tipis cuman lebih panjang dan lentik aja aku beli tiga yang ini ini kayak gini terus aku juga beli licensial yang 274 kalau ini aku mulai katanya kadenibar ya suka banget pake ini jadi aku coba-cobain tapi gak tau sih kalau satu layer doang mungkin bakal tipis ya tapi gak tau kita coba aja kayaknya natural banget juga gitu sih yang tiga terakhir ini aku beli lumayan tebel ini yang kodenya Touché 6139 sama 6165 aku beli yang 6139 nya juga ini bener-bener tebel dan 3D ini dari samping dia kayak berlapis-lapis dan ini yang 6165 ini tuh semua aku beli totalnya 180 ribu udah pake ongkir jadi lumayan banget sale kemarin tuh kalo kita yang mau nyetok apalagi mau coba pertama kali ya artisan lumayan banget sale-sale nya kamu mungkin kalo udah sekarang udah banyak yang kelewatan karena beberapa ini kan banyaknya pas lagi ramadhan sering pantengin aja instagram-instagram produk lokal tuh karena banyak banget sale-sale nya sekarang next ini ada dari Studio Tropic kalo Studio Tropic dia sale-nya gak terlalu gede sih dia kemarin wawannya cuma 20% satunya tuh jadi sekitar 70 ribu yang full size nanti sini aku beli 2 produk dia ada brosurnya juga lucu banget brosurnya jadi aku beli yang pertama itu yang Flawless Priming Water ini yang warna pink nah ini itu aku udah pernah coba yang bentuk mini nya dan aku suka banget dia lebih bikin hasil makeup tuh glowing glowing dan dewy dan basah dari dalem gitu tapi aku pake dia sebagai primer sih aku gak pake sebagai setting spray sama aku juga beli ini yang mini nya yang dream setter yang glowing nah ini kan banyak yang bilang tuh katanya hidupnya Urban Decay yang all nighter makanya aku penasaran banget tapi aku pilih yang glowing eh glowy sorry aku beli yang glowy dan aku pilih yang size kecilnya dulu karena tuh dia kan nyata ada partikel glitter aku takutnya gak suka karena kamu kalo udah pernah liat yang MAC Fix Plus yang glowy itu tuh dia glitternya lumayan gede jadi kalo kamu pake pemuka tuh lumayan kayak ada banyak partikel glitter gitu aku kurang suka untuk semua harga yang detailnya ini akan aku tahu di description box tapi dia diskonnya emang gak banyak cuma sekitar 20% aku akan coba spray yang dream setter dulu ya kalo yang itu aku udah tau dan aku udah suka banget yang ini nih aku penasaran ciciu coba kita semprot ya aku akan coba ke tangan aku dulu dia tuh lumayan ada wanginya jadi kalo kalian yang gak terlalu suka sama produk yang wanginya strong mungkin kalian gak bakal suka sama wanginya Studio Tropic dia wanginya lumayan strong tapi aku personalnya gak sedang gue sih cuma itu tunggu kering dulu ya hahaha oke jadi udah kering dan dia emang ada partikel glitter tapi soft sih nih kalian coba aku zoom ya semoga keliatan tapi kayaknya gak bakalan di kamera rasanya partikelnya emang kecil-kecil banget kalo dari jauh gak tau ya kalo di kulit tangan aku sih dia gak bikin seglowy gitu tapi dia emang ada partikel-partikel glitter kecil banget kayaknya sih partikel glitternya kayaknya bakalan lembut banget di muka dan kalo dipegang ini dia berasanya matte sih gak ada lengket-lengket dan basahnya sama sekali terus next ini aku yang keten banget sih ini sale nya lumayan gila ini dari Troop Cosmetics nah ini tuh kemaran tuh aku beli jadi dia bikin promo banyak banget jadi tuh dia bikin bundling kalo gak salah tuh beli yang highlighter yang warnanya agak gold sama blush on nya dia itu Rp190.000 dan dapet juga highlighter yang warnanya keumuman gitu jadi kayak Rp190.000 kamu dapet ketiga produknya Troop Cosmetics makanya aku kayak haaa jadi murah banget so tadi tuh harga satu sekarang kamu dapet tiga aku gak sabar banget buat cobain tapi ini produknya dia kecil-kecil banget sih emang mini-mini banget makanya sama itu aku senang-saran tapi aku gak mau beli karena lumayan kecil dan harganya lumayan mahal untuk produknya aku ngerasanya sih tapi banyak yang bilang bagus banget tapi emang dia packagingnya keren banget sih tuh ini tiga produk kayak dibandingin produk lain tuh dia apa ya aku bilang sih stand up banget packagingnya dia luarnya putih sebuka-buka dalamnya yang aku beli itu highlighter nirvana highlighter nirvana yang lebih ke champagne gold dia mungil banget tapi dia keren banget sih packagingnya kayak aluminium silver gitu dia tuh dibilangnya cream to powder jadi gak usah diset akan mengering sendiri gitu kayaknya coba kita swatch ya ini yang mirvana kayak gitu warnanya aku takut dia ketuaan sih di kulit aku tapi coba kita swatch wow cantik banget wah cantik banget satu cup gini itu segitu isinya jadi gak tau sih banyak apa enggak ya karena belum pake dikit aku gak tau juga dia akan tahan berapa lama keliatannya sih emang mungil tapi biasanya kalo stick highlighter gini kan kita pakenya juga dikit jadi mungkin akan tahan lama yang nirvana ini isinya 4,25 gram dan aku akan coba blend oh dia udah gak udah gak lengket sama sekali sih tuh tangan aku ya kayak udah jadi powder aja gitu tuh dia nah ini yang gratisnya ini 2087 ini itu yang agak-agak ungu gitu warnanya dia packagingnya semuanya sama sih kayaknya buat highlighter dan buat blushnya packagingnya sama oh my god cantik banget wah ini cantik banget aku akan coba swatch juga iya kalo di swatch ini ungu banget sih tapi coba aku blend nah kalo yang ini mungkin kan aku langsung blend kali ya agak lebih berasa creamnya daripada yang nirvana kalo udah di blend dia lebih kayak metallic pink gitu sih daripada hulu ungu jatuhnya ini yang disini dua-duanya tuh glitternya soft banget bisa dibilang gak ada glitter jadi dia kayak cuman glowing aja tuh ini yang nirvana body blend ini yang 2087 namanya terus ini yang terakhir tuh blush on sebenernya dibilangnya lip and cheek sheer color adapt jadi dia itu katanya warnanya akan berubah tergantung pH kulit kamu ini namanya blossom ini namanya persis kayak highlighter-highlighternya kalau yang ini oh dia lebih dikit ini 3,3 gram jadi dia lebih sedikit sedikit banget daripada highlighter-highlighternya dan dia tuh warnanya bener-bener putih tapi katanya kalo di swatch kulit kita akan ada warna jadi aku akan coba di sebelah sini ah iya dia tuh mulai berubah ya tadi pas aku swatch pertama dia gak berubah sekarang lama-lama dia mulai ke pink pinknya pink muda banget kalo dia aku dan ini karanya bisa buat bibir dan bisa buat muka juga bisa buat apapun sih sebenernya itu dia terus karena dia makin lama udah makin pink terus next ini ada dari menet ya dari dear me beauty nah ini ini lumayan udah cerita lucu jadi aku kan brand ini Tokopedia nah terus Tokopedia aku itu alamatnya tuh sebelumnya tuh setelah ngirim ke temen aku yang di Bandung nah jadi aku beli ini tuh waktu itu lagi sahur-sahur gitu jadi aku gak pake ngecek dulu dan langsung aja check out pas aku cek kok ngirimnya ke alamat temen aku yang di Bandung tau nanti kan aku chat sama diri beautynya tapi emang karena waktu aku belinya tuh lagi sahur jadi ya pasti gak ada admin yang online yaudah jadi aku coba chat ke mereka kayak buat tolong ganti alamatnya gak tau aja ternyata aku kirimnya ke Bandung padahal aku tuh sebenernya pinginnya ke Jakarta gitu kan yaudah aku tidur terus aku bangun pagi pas aku atas sekitar jam 7 dibilangnya udah di pick up itemnya ini maaf gak bisa diganti cuma bisa dikirim sesuai format yang aku ordernya untungnya ini ke temen aku sih jadi ya gak masalah-masalah banget temen aku untungnya bisa langsung kirim ke Jakarta lagi tapi tuh aku agak kecewa sih sama customer servicenya karena aku ngerasa jam 7 pagi ya oke mungkin udah di pick up jadi dia gak bisa bantu ubah tapi pas aku cek Tokopedia itu dibilangnya kayak sampe malem belum di pick up kayak baru di pick up itu malem itu nya dan aku ngerasa aku order subuh terus jam 7 udah gak bisa dia apa-apa itu ya gak tau sih dan aku rasanya kayak dia gak berusaha sama sekali untuk bantuin aku emang kesalahannya kesalahan aku 100% sih tapi untungnya ini kan aku ke temen aku kan kalau misalnya ini ke orang yang aku gak kenal apa ke kota yang jauh banget bahkan lumayan rugi di aku juga omongin emang kesalahan aku tapi aku ngerasanya gak ada effort sama sekali dari mereka oh well sekarang kita ngomong ke produknya ini aku beli 2 produk mereka juga sell ini lagi gila-gilaan sih aku beli highlighternya sama cleansing balm nya aku pilih warna highlighternya yang paling nerang ini tuh warnanya sahara dan dia tuh klaimnya glass skin liquid highlighter yang bikin aku menarik banget ya aku pas coba cari review tentang ini kok dikit banget kayak aku kaget gitu aku kira ini bakalan sesuatu yang udah di hype tapi aku kelewatan doang tapi aku cari review di youtube dan dimana-mana tuh karena lumayan dikit dan makanya aku penasaran aja karena klaimnya glass skin kalau glass skin tuh aku berharapnya dia glitternya sedikit dan bikin keliatan emang dewy aja gitu kulitnya aku pilih yang warna sahara aku akan coba swatch di tangan gitu shade yang sahara emang kalo diliat kayak gini dia glitternya hampir gak ada sih glitternya coba aku blend ya oke setelah aku blend dia emang ada partikel glitternya tapi dikit banget bener-bener alus si glitternya jadi kalo dipake di buka mungkin efeknya akan memberikan glass skin dan untuk warnanya cocok-cocok aja sih di aku dia ternyata hampir sama kayak warna kulit aku ini tuh warna yang termudanya padahal dia ada 3 warna aku awal tahun kemudaan tapi tapi enggak sih hampir sama kayak kulit aku lebih terang sedikit jalan dari kulit aku nah yang aku excited banget tuh kencing balmnya karena aku judul udah pengen banget cobain ini dari lama tapi gak pernah diskon jadi aku belum beli dan yang diskon pun juga ini yang wanginya honey aku sebenernya pulang suka sama madu tapi tuh yang peach gak diskon terus yang diskon tuh honey ini kalo gak sih cuma jadi diskon 80 ribu makanya aku kayak yaudah cuman wangi doang gak apa-apa jadi kita cobain aja aku banget mau cobain sekarang ini dia dapet kayak sponge-nya gini aku sama ada produknya uh lumayan gede juga ya sepertinya gak segede ini sih ini produknya dirimi beauty 30 seconds melt away balm yang wanginya honey aku suka banget sama packagingnya aku udah liat foto-fotonya jadi itu dia bentuknya kayak gini terus dibuka pertama ada aplikatornya tuh dia aplikatornya bentuk stick gini terus untuk ke produknya kamu puter dan itu produknya aku perasaan banget mau cobain ini ini kita akan cobain buat ngapus swatches gimana ya aku akan coba ambil pake aplikatornya juga aku pake segitu aku mau coba untuk bersihin makeup-makeup yang ada disini dia langsung ngangkat semua blush dan juga highlighter-highlighter yang tadi aku swatch di tangan tapi eyeliner segobang masih belum keangkat aku gak tau antara ini eyelinernya emang waterproof banget bahkan ini kayak bisa dibilang berarti balm-proof susah banget berarti bakal ngelasing banget nah oke ini akhirnya eyelinernya lumayan mulai hilang kayak udah cukup kali ya aku mau coba bersihin pake kapas dulu dia ngangkat semua makeup yang aku swatch sih cuman eyelinernya kayak masih ngebekas dikit banget mungkin kalo aku gosok lebih lama lagi bakalan hilang tapi berarti eyeliner gua bang kayaknya tahan lama banget aku jadi makin naik satu buat coba di mata tapi ya balmnya so far so good sih dan wangi honeynya gak berasa sih jadi kalo kalian yang gak suka honey juga mungkin gak apa-apa kalo mau cobain yang ini karena kalo menurut aku gak selalu berasa kayak wangi mandu next kalo ini itu bukan makeup ini itu lokal produk juga tapi ini itu sepatu jadi ini dari Faya ini salah satu kolos terbarunya dan di dalemnya tuh dia dapet banyak masker dan semuanya tuh 10% nya katanya dari yang kita beli akan disumbangin ke orang yang terdampak atau pengaruhi dengan covid-19 ini terus dia kasih tiga masker masker yang pertama itu dibungkus di dalam sini dan isinya itu kayak gini cantik banget dia dipayet-payet gitu maskernya terus dua masker yang lain itu polos aku dapetnya yang warna biru gini sama warna pink aku udah keluarin karena aku udah cuci dan udah dipake tapi jadi lumayan banget dapet tiga masker dan karena 10% juga disumbangin jadi makin seneng gitu belinya jadi lalu kita balas ke sepatunya dia dapet ada pouchnya gini terus dalamnya langsung ke sepatunya jadi ini dia dia cantik banget sih dan aku suka banget yang ini tuh karena dia bisa dicopot dan bisa dipasang untuk kristal-kristal jadi mau kamu semuanya transparan tuh bisa mau kayak ada aksesoris kayak gini juga bisa dia itu empuk banget kayaknya semua heels yang aku punya dia kayaknya heels terempuk yang pernah aku pake karena dia sampe depan sini tuh ada kayak cushionnya gitu jadi bener-bener nyaman dan empuk banget dipakenya di kolos ini ada 4 model aku pilih yang namanya Keisha jadi dia itu 7 cm dan warnanya tuh kalo gak salah metallic beige deh nah terus jadi dia setiap model itu detailnya dan manik-maniknya itu beda semua jadi kamu gak bisa memilih warna model ini warna ini tuh gak bisa kena satu warna satu model satu tinggi jadi kamu tinggal pilih produk itu udah kayak gitu aku pake di mereka itu size 42 jadi untuk koleksi yang ini tuh katanya size-nya tuh gitu small jadi kamu harus naikin satu size nah size 42 kemarin tuh gak ada makanya aku PO di mereka sekitar 1 bulan dan ini pewe banget bener-bener aku gak nyesel blinknya karena awalnya aku mikirnya kayak kayak putih gak ya karena harganya lumayan mahal terlihatan pewe banget dan cantik banget untuk yang Keisha ini kalo gak salah harganya sekitar 690 ribu kalo gak salah 695 ribu deh tapi aku lupain semua detail harganya akan aku tau di description box ya terakhir kalo ini sebenernya dia bukan lokal dan ini aku gak beli juga karena aku ngirim ke aku sebenernya ini sebelum covid bahkan masuk ke Indonesia tapi aku belum sempet buka-buka belum sempet bikin videonya juga ini itu dari PT Cosmetics wooo spoil yourself today aku udah sempet post ini di insta sorry aku masih tapi ya dah detailnya kita bahas disini aja ya oh my god lew banget thank you ini yang pertama adalah capsule mask ini yang pertama capsule masknya mereka oh dibukuh satu-satu gini lucu banget jika ini satu kali pake deh iya bisa satu kali gini satu kali pake enak banget sih higienis gitu gak bisa buka-tutup-buka-tutup dan enaknya tuh juga tau buat anak aling muka tuh seberapa pake yang gak bakal ngajit kedikitan atau kebanyakan next itu ini ini itu apanya ya ini adalah cica cream cica apa sika apa kika pokoknya ini koleksi dia yang itu semua dibilangnya krim doang sih coba kita buka ya oh dalamnya tuh kayak gel ini bisa-bisanya kayak moisturizer gitu kali ya nanti aku akan cek lengkapnya di website nih deh buat keterangan-keterangannya nanti aku akan aku link juga website-nya di description box kalo kalian mau liat langsung produk-produknya terus berikutnya ini adalah oh ini hydrating essence oh ini bener-bener banget ini pake jenya kayak gini terus next ini mild foam cleanser wah ini bener-bener bisa stock-down sih udah bener banget ini iya daily care soothing deep cleansing terus yang terakhir ini 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 adalah nutrition mask oh ini kayak sheet masknya ya bentuknya kayak gini kotak gini bener sheet mask aku suka banget pake sheet mask ini isinya ada emang jadi gak mau sebagi ini ada emang isinya dan dia itu face-nya intensive enrichment system soothing nourishing pake kika liau dan kika hylon jadi dia kayak fokusnya untuk lain itu bener-bener kayak hydrating soothing oh my god aku gak sabar banget ini nutrition mask jadi itu aja untuk video kali ini kemarin ya karena kita emang hard game di rumah makanya pasti banyak banget bisnis-bisnis yang kena dampaknya juga jadi kemarin tuh gila-gila banget sih sale-nya hampir semua produk kayaknya lo kalau produk hampir kebanyakan diskon semua dan kebanyakan tuh minimal 50% gitu loh jadi emang lagi gila-gila banget kemarin diskonnya selalu kalian suka dan semoga video ini membantu untuk detailnya kemarin harganya berapa belinya dimana dan lain-lain akan aku taruh di description box jadi kalo kalian di kerewater atau aku tadi lupa nyebutin atau lupa bahkan piponya berapa semua akan aku taruh di description box jadi jangan lupa cek description box-nya kalo kalian ada komentar atau saran atau apapun please tolong comment di comment section di bawah karena aku kan selalu baca dan kalo ada kesalahan pasti akan aku bales dan yah thank you so much for watching guys bye